Intro Salam sejahtera bagi kita semua Selamat bertemu kembali di channel kita Bro Semesta bersama saya Pastor Charles Sebastian Kali ini agak khusus karena kita berada pada Minggu Panggilan Maka saya berpikir apa yang bisa saya sumbangkan pada Minggu Panggilan ini Yang bisa saya sumbangkan pada saat ini adalah berbagi Atau mengisahkan perjalanan Panggilan saya Mudah-mudahan bisa berguna bagi saudara-saudari muda kami yang mendengarnya Dan juga memotivasi untuk kesediaannya Dipanggil oleh Tuhan untuk menjadi pekerja di kebun anggurnya Dan juga menjadi orang yang hidup membiara Untuk kepentingan gereja kita Dan juga untuk panggilan kehidupan kita sendiri Kisah Panggilan ini kalau boleh saya katakan Berawal ketika ayah kami Biji Sihomping dipanggil oleh Pastor dari Tarutung Bolak Untuk pindah ke Tarutung Bolak Kampung kami yang dulu Danau Julu terletak Nunjauh di pedalaman Tapanuli Utara sana Di kaki Bukit Barisan Perpindahan keluarga kami dari Danau Julu ke Tarutung Bolak Dan tinggal di kompleks katolik di paroki Di pusat paroki Tarutung Bolak Itu menjadi sejarah yang sangat menentukan bagi kehidupan keluarga kami Dan juga bagi panggilan saya Itu terjadi tahun 1969 Dan di Tarutung Bolak Saya masuk SD langsung kelas 2 Karena di kampung sudah mulai dengan kelas 1 Dan kelas 3, kelas 4 Saya sudah mulai menjadi Miss Dinar Waktu itu kami hanya 2 orang saja Miss Dinar Dan selalu ikut perayaan ekaristi setiap pagi Kalau Pastor ada di Pastoran Dan pada waktu itu juga Teman-teman saya sudah mulai memanggil saya Pastor Sehingga perjalanan panggilan saya boleh saya katakan Berjalan sangat mulus dan sepertinya otomatis Tiba di Tarutung Bolak Ayah saya diangkat menjadi katekis untuk paroki Dan syukur kepada Tuhan Dia juga berhasil menjadi PNS Guru Agama Katolik dan mengajar di SD Kelas 5 SD Kelas 5 SD Bapak berkata kepada saya Charles kau pindah sekolah Supaya nanti kelas 6 Kau tahu berbahasa Indonesia Karena rencana mau ke seminari Kalau kau tetap tinggal di kampung ini Nanti kau bahasa Indonesia pun tidak tahu Karena itu kau pindah sekolah Naik kelas 6 Saya pindah sekolah ke SD RK 1 Di Sibolga Dan kami tinggal di Asrama Putra Di Wisma Katolik Sibolga Hari pertama hari Senin masuk sekolah Ada baris berbaris Dan kepala sekolah pada waktu itu Suster Alamsyah Cecilia Alamsyah SCMM Memanggil Siapa yang tidak pakai sepatu Maju ke depan 3 atau 4 orang kami waktu itu Tidak pakai sepatu Termasuk saya Hanya pakai sandal Sandal jepit Sandal Jepang Yang masih baru Dan ketika tiba di depan Kepada kami dikatakan Kumpulkan sandal kalian di keranjang ini Besok dan seterusnya Harus pakai sepatu Dan sandal saya yang baru itu Sampai sekarang Tidak pernah lagi saya lihat Kemana cunturungannya Sesudah itu Diusahakan oleh Bapak Dibeli sepatu Sepatu yang berwarna putih Dan itu Sepatu Karet Amfibi Yang bisa di darat Dan di air Sesudah Tama SD Saya ikut testing Untuk masuk seminari Dan Syukur Kami masuk Waktu itu ada berdua Dengan seorang Marga Huta Galung Dari daerah Sidimpuan Masuk ke seminari Menengah Ke Siantar Tahun 1974 Masuk Kelas 1 SMP Disebut Kelas Prima Pada waktu itu Kami ada 64 orang Dan dibagi 2 kelas 32 Satu kelas Dan Perjalanan Panggilan di sana Berjalan dengan baik Saya tidak termasuk Orang yang pintar Ranking saya Adalah Menengah ke bawah Tetapi bisa mengikuti Sejauh itu Dan Sampai kepada Menamatkan seminari Menamatkan SMA Di seminari Dan menyelesaikan Retorika Atau kelas persiapan Untuk Masuk ke Novisiat Atau menjadi Frater Pada waktu Akan pindah Ke Parapat Untuk masuk ke Novisiat Di situ saya Sempat berpikir-pikir Saya pikir Saya adalah Anak laki-laki Pertama Seharusnya Kalau saya menikah Anak saya nanti Yang pertama Akan menjadi Pahupu Pangguaran Atau Nama untuk Opung Yang Kemudian mempunyai Cucu Dari saya Sebagai Anak tertua Tetapi Pikiran itu Akhirnya Dibuang jauh Saya melanjut Memutuskan untuk Melanjut Ke Parapat Untuk masuk Novisiat Kapusin Di Parapat Danotoba Mengapa Mengapa memilih Ordo Kapusin Karena memang pada Waktu itu Hanya Kapusin Yang paling kami kenal Para pastor Hampir semuanya Waktu itu Kapusin Baik yang Belanda Maupun Yang dari Jerman Itu saja Yang ada di Kesekupan Yang paling kami kenal Di Kesekupan Medan Maupun di Kesekupan Sibolga Ketika akan Menjalani Kauh kekal Sekali lagi Ada pertimbangan Yang berat Ada di Benak saya Untuk Berpikir-pikir Lebih serius Karena pada Waktu itu Saya mendalami Sampai kepada Motivasi Yang paling Dalam Dari Panggilan saya Menjadi Kapusin Dan menjadi Pastor ini Yakni Ayah saya Katekis Orang tua saya Dan umat di Kampung itu Sangat Mendukung Untuk menjadi Pastor Jangan-jangan Motivasi itu Didominasi Oleh Harapan Atau Kekhawatiran Untuk tidak Mengecewakan Ayah tercinta Dan orang-orang Yang sangat Mengharapkan saya Saya pikir Pelan-pelan Saya gali Sehingga Motivasi Untuk menjadi Pastor ini Harus murni Sungguh-sungguh Datang dari Hati saya Sendiri Dan itu Pelan-pelan Saya dewasakan Dan Dalam menapaki Panggilan saya Akhirnya Sesudah Perjuangan Menyelesaikan Studi Filsafat Dan Teologi Ditahbiskan Pada tanggal 5 November Tahun 1989 Kebetulan Upacara Tahbisannya Diadakan Di kampung Di Tarutung Bolak Dan pada Waktu itu Yang mentahbiskan Adalah Monsenior Anisetus Bongsu Sinaga Dan Sesudah Ditahbiskan Penempatan Pertama Untuk saya Adalah Di Paroki Teluk Dalam Belajar Bahasa Nias Dan Mengunjungi Stasi-stasi Sebagai Pastor Pembantu Dengan Peluh Semangat Di Teluk Dalam Bahkan Hingga Ke Paroki NPT Nias Pantai Timur Lausa Gomo Juga Kami Layani Pada Waktu Itu Tahun 1995 Ada Tawaran Untuk Menjadi Misionaris Dari Generalat Dari Roma Diminta Waktu itu Tiga Orang Saudara Satu Dari Tidak Provinsi Provinsi Pontianak Provinsi Medan Dan Provinsi Sibolga Dan Saya Diusulkan Untuk Menjadi Saudara Yang Mewakili Provinsi Sibolga Untuk Menjadi Misionaris Sebagai Formator Di Madagaskar Tetapi Sebelum Ke Madagaskar Kami Diminta Untuk Mengikuti Studi Lisensiat Di Roma Di 1995 Kami Bertiga Pada Waktu itu Sama-sama Memulai Studi Kami Di Roma Dan Saya Kebetulan Diberi Kepercayaan Untuk Mendalami Teologi Moral Di Alfonsianum Di Roma Italia Tahun 1997 Studi Di Roma Saya Selesaikan Dan Pada Bulan September Saya Berangkat Ke Madagaskar Satu pulau Impian Dimana Kami Akan Menjadi Misionaris Di Sana Sangat Banyak Cerita-cerita Yang Sangat Berkesan Di Madagaskar Terutama Karena Sebagai Orang Indonesia Kita Sangat Bangga Tiba Di Madagaskar Karena Orang Madagaskar Sendiri Mengakui Bahwa Nenek Moyang Mereka Datang Dari Indonesia Rupanya Tahun 1883 Pada Waktu Karakatau Meletus Dengan Letusan Yang Begitu Dasyat Yang Hampir Seluruh Dunia Merasakan Dampaknya Banyak Orang Yang Melarikan Diri Dengan Perahu Pada Waktu Itu Dan Sebagian Sampai Terdapar Ke Madagaskar Sehingga Di rumah-rumah Tradisional Orang Madagaskar Sampai Sekarang Setiap Kali Mereka Membangun Rumah Ada Satu Jendela Kecil Di Atas Yang Selalu Terbuka Dan Selalu Timur Karena Indonesia Berada Di Sebelah Timur Dari Madagaskar Ketika Saya Tanya Waktu Itu Mengapa Jendela Itu Selalu Terbuka Ke Timur Mereka Mengatakan Nenek Moyang Kami Dulu Datang Dari Indonesia Dan Jendela Itu Selalu Terbuka Dengan Harapan Rahmat Berkat Selalu Datang Dari Daerah Asal Usul Nenek Moyang Dari Indonesia Luar Biasa Dan Hal Kedua Yang Menarik Selama Di Madagaskar Adalah Karena Boleh Dikatakan Penduduk Asli Dari Madagaskar Itu Adalah Keturunan Dari Asia Mereka Mempunyai Bahasa Bahasa Malagas Rupanya Bahasa Malagas Itu Tidak Jauh Rumpunnya Dengan Bahasa Malayu Malaka Dari Daerah Kita Misalnya Kalau Belajar Bahasa Madagaskar Untuk Menghitung Coba Saya Menghitung Dalam Bahasa Malagas Isa Rua Telu Efatra Dimi Enna Fitu Valu Sivi Vulu Pasti Saudara-saudari Langsung Tahu Dan Mengerti Maksudnya Karena Begitu Dekat Dengan Bahasa Kita Vulu Atau Bulu Atau Rambut Itu Adalah Bahasa Madagaskar Lanit Mereka Bilang Untuk Mengatakan Langit Tani Untuk Mengatakan Tanah Jadi Begitu Banyak Perbendaharan Yang Sangat Mirip Dengan Bahasa Kita Dari Asia Ini Waktu itu Saya Belajar Bahasa Malagas Sekitar Tiga Bulan Saya Bila Sudah Cukup Saya Hanya Butuh Memper Memperbanyak Kosa Kosa Kata Perbendaharan Kamus Saya Karena Gaya Bahasanya Sangat Mirip Dengan Sangat Dekat Dengan Bahasa Kami Di Asia Itu Salah Satu Yang Menarik Dan Kalau Kita Berjalan Jalan Di Madagaskar Bertemu Dengan Umat Di sana Mereka Tidak Sungkan Sungkan Atau Tidak Curiga Bahwa Kita Orang Entah Dari Mana Mereka Langsung Berbahasa Madagaskar Kepada Kita Dan Kita Dianggapnya Seperti Karena Penampilan Kita Memang Sawo Matang Dan Rambut Lurus Mendominasi Orang Malagas Yang Dari Keturunan Asia Memang Kemudian Datang Dari Keturunan Afrika Yang Mengisi Pesisir Pesisir Dengan Kulit Lebih Gelap Dan Rambut Keriting Tetapi Aslinya Nenek Moyang Itu Memang Kita Dibuktikan Bahwa Sama Asal Usul Dari Nenek Moyang Kita Dengan Orang Madagaskar Karena Itu Pengalaman Menjadi Misionaris Di Madagaskar Sangat Berkesan Sangat Indah Mereka Juga Merasakan Dan Menerima Kita Sebagai Saudara Dan Saya Selalu Mengatakan Kepada Mereka Uang Emas Dan Perak Saya Tidak Punya Tapi Kesediaan Cinta Untuk Datang Ke Negeri Kita Di Karena Merasa Seperti Bertemu Dengan Saudara Saudari Orang Tua Saya Sendiri Di Sini Maka Masa-masa Menjadi Misionaris Di Madagaskar Itu Sebagai Formator Di Rumah Pendidikan Sangat Berkesan Dan Sangat Menyenangkan Tahun 2002 Saya Kembali Ke Tanah Air Karena Sesudah Lima Tahun Bertugas Sebagai Misionaris Di Madagaskar Di Rumah-rumah Pendidikan Pada Waktu Rata-rata Lima Orang Berkaul Kekal Atau Menjadi Imam Sehingga Selama Lima Tahun Sudah Ada Lima Saudara Yang Bisa Atau Siap Untuk Menjadi Formator Maka Pelan-pelan Kami Bisa Meninggalkan Madagaskar Karena Mereka Sendiri Sudah Bisa Mandiri Dalam Penyediaan Tenaga Misionaris Sesudah Itu Kembali Tahun 2002 Saya Kembali Bertugas Di Indonesia Atau Di Kesekupan Sibulga Dan Sampai Sekarang Tugas Ini Atau Panggilan Ini Tetap Saya Jalankan Dengan Segala Jatuh Bangun Dan Kerikil-kerikil Tajam Yang saya Lewati Dengan Semakin Lama Semakin Memurnikan Panggilan Saya Selama Menapaki Panggilan Ini Satu Hal Yang Saya Catat Sebagai Hal Yang Penting Bahwa Dari Pengalaman Sebagai Formator Juga Di rumah Pendidikan Bibit Panggilan Itu Banyak Tumbuh Dari Keluarga Dari Kebiasaan Kebiasaan Saleh Di Keluarga Kalau Di Keluarga Ada Kebiasaan Kekristianan Kebiasaan Kesalehan Beribadat Beragama Beriman Dari Situ Pelan-pelan Kita Harapkan Tumbuh Panggilan Panggilan Untuk Menjadi Rohaniwan Rohaniwati Atau Biara Biara Wati Di Gereja Kita Hal Yang Kedua Yang Saya Catat Sebagai Hal Yang Penting Adalah Saya Sendiri Pernah Sekali Dikapal Dalam Pelayaran Antara Sibulga Dan Nias Berbincang Dengan Seorang Bapak Dan Saya Dalam Memperkenalkan Diri Selalu Menyembunyikan Identitas Saya Sebenarnya Mengapa Pergi Ke Nias Saya Bekerja Di sana Apa Kerjanya Di sana Pak Saya Mengajar Selama Bercerita-cerita Itu Saya Tidak Berterus Terang Dengan Status Saya Dan Karena Itu Ketika Teman Bicara Saya Bertanya Sudah Berapa Anak Saya Bilang Belum Ada Apakah Sudah Menikah Saya Bilang Belum Loh Mengapa Belum Menikah Kemudian Karena Berusaha Menutupi Maka Bohong Dan Bohong Semakin Banyak Saya Pikir Akhirnya Kalau Ini Diteruskan Terus Kalau Ini Lanjutkan Terus Maka Kesulitan Besar Nanti Untuk Saya Akhirnya Saya Bilang Maaf Pak Saya Sudah Mulai Pening Saya Harus Kembali Ke Kamar Ketempat Tidur Pelajaran Untuk Saya Yang Mengatakan Bahwa Lebih Baik Terus Terang Dengan Status Sebagai Pastor Dan Sejak Itu Setiap Kali Saya Berkenalan Entah Dimanapun Sekarang Saya Selalu Mengatakan Saya Pastor Dan Belum Pernah Saya Mengalami Kesulitan Kalau Saya Mengaku Terus Terang Sebagai Pastor Hal Yang ketiga Yang saya Catat Dalam Panggilan Ini Bahwa Kami Membutuhkan Generasi Penerus Lihatlah Sekarang Rambut Saya Sudah Memutih Dan Umur Sudah Sebentar lagi Akan Kepala Enam Maka Memang Sungguh-sungguh Kami Butuhkan Generasi Penerus Yang Datang Memberikan Diri Untuk Menjadi Biarawan Biarawati Atau Menjadi Rohaniwan Menjadi Pastor Untuk Melanjutkan Panggilan Ini Maka Kepada Keluarga Keluarga Saat Kita Berdoa Semoga Semakin Banyak Para Pekerja Diutus Oleh Tuhan Di balik Itu Kita Juga Mengatakan Ini Anak-anak Putera-puteri Saya Kami Juga Bersedia Bila Ini Memang Dipanggil Atau Menjadi Panggilan Dari Tuhan Karena Minggu Ini Adalah Minggu Panggilan Dengan Membagikan Kisah Panggilan Saya Saya Berharap Ini Menjadi Semacam Motivasi Kecil Bagi Saudara Saudari Muda Saya Untuk Mengikuti Jejak Kami Bersedia Dipanggil Oleh Tuhan Untuk Menjadi Pekerja Di Pandinannya Yang Sangat Luas Kedua Ini Juga Menjadi Momen Untuk Saya Menimba Semangat Baru Lagi Melanjutkan Panggilan Ini Walaupun Sudah Lebih 30 Tahun Menggeluti Kehidupan Membiara Tetap Masih Membutuhkan Spirit Atau Semangat Yang Baru Sehingga Panggilan Ini Tetap Dijalani Dalam Rasa Sukacita Dan Kebahagiaan Akhirnya Sebagai penutup Suatu ketika Pada Kunjungan-kunjungan Turne Di perjalanan Di pedalaman Pulau Nias Sana Waktu itu Kami Sudah Berada Di atas Bukit Dan Hari Sudah Malam Maka Di atas Bukit itu Dengan Situasi Kelelahan Dan Keringat Saya Berpikir Mengapa Ya Tuhan Saya Berada Di sini Dan Pengalaman Itu Dan Pengalaman Pengalaman Yang Lain Mendorong Saya Untuk Mengubah Satu Lagu Sebagai Gambaran Dari Pengalaman Dalam Melaksanakan Tugas Pastoral Dan Panggilan Saya Sebagai Orang Membiara Dan Sebagai Pastor Di sini Saya Akan Menyanyikan Dua Ayat Dari Lagu Yang Pernah Saya Gubah Ini Karena cintamu Kepadaku Kepadaku Karena ciptaku Kepadaku Semua yang Sudah Ku ingkari Untuk Untuk Menyatu Di dalam Bangkuan Lembah 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 Gunung Kususuri Jandan Panas Ku Alami Semua Derita Ku Agui Terima kasih Duri-duri Bukan tak banyak Suka-duka Tuhan Kau sadarkan aku Jadi cerita Likup cinta kita Jadi cerita Likup cinta kita Demikian saja video kita kali ini Sampai jumpa pada video berikutnya Salam sejahtera selalu bagi kita Tetap semangat dan salam sehat Bila ditanya Kepadaku Apa ku cari Kesusahan Kadang ku malu Kuakui Jalan kasihmu adalah pengorbanan Bukan tak banyak Duri-duri Bukan tak banyak Suka-duka Tuhan Tuhan Kau sadarkan aku Jadi cerita Likup cinta kita Jadi cerita Likup cinta kita Jalan